C-C-C-C-C-C-C-Time Hai adik-adik semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan Selamat datang di acara Go Kids Senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan kalian Dan hari ini pasti kalian sudah tidak sabar Kita mau bersama-sama memuji Tuhan Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan Dan kita juga akan bersama-sama menghafalkan naik hafalan kita hari ini Pasti kalian sudah siap-siap ya Oke, kita langsung mulai Kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Buat hari ini kami boleh kembali berkumpul di acara Go Kids Kami boleh kembali memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan juga bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kami hari ini Terima kasih ya Tuhan Kiranya Tuhan menuntur kami Jagai hati pikiran kami Supaya kami terus fokus kepada Tuhan Dan dengan tertib mendengarkan firman Tuhan Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik semuanya pasti sudah tidak sabar ya Ayo kita semua bangkit berdiri Kita bersama-sama mengagumkan nama Tuhan Dan memuji Tuhan I'll praise your name Lord And sing your song I'll praise your name Lord My whole heart long I'll praise your name Lord And sing your song I'll praise your name Lord And sing your song I'll praise your name Lord I'll praise your name Lord And sing your song I'll praise your name Lord And sing your song I'll praise your name Lord And sing your song Selamat Hari Natal Honey Aku punya sesuatu untukmu Oh terima kasih Rachel Aku punya sesuatu untukmu juga Selamat Hari Natal Terima kasih Honey Tetapi tahu kau kamu mengapa Kita memberi hadiah di hari natal Tentu saja Rachel Tidakkah kamu ingat Cerita tentang orang-orang bijaksana Yang mengunjungi Yesus Untuk memberi hadiahnya Dan menyambahnya Aku ingat tetapi Bisa kamu ceritakan lagi Cerita itu Tentu Yesus lahir di kota kecil di Bethlehem Di wilayah Judea Pada waktu itu Herodes adalah raja yang memerintah di wilayah itu Dia dikenal sebagai raja yang jahat dan kejam Pada suatu malam Orang-orang bijaksana dari timur Yang juga disebut orang-orang majus Dan mereka juga seperti imam-imam untuk raja Melihat sebuah bintang baru di langit Orang-orang majus itu Bijaksana dalam banyak hal Salah satu di antaranya Yaitu mempelajari bintang-bintang Sehingga mereka tahu banyak Tentang bintang-bintang Dan letaknya di langit Orang-orang bijaksana itu tahu Bahwa sebuah bintang baru Berarti juru selamat sudah lahir Dan mereka tahu Bahwa bayi itu adalah Raja orang Yahudi yang dijanjikan Mereka mau melihatnya Mereka bertanya Dimanakah bayi yang dilahirkan sebagai raja orang Yahudi Kami melihat bintangnya di timur Kami datang untuk menyembahnya Ketika raja Herodes mendengar tentang raja orang Yahudi yang baru Dia tidak suka Dia menjadi gelisah Karena raja yang baru itu bisa mengambil tahtanya Semua orang di Jerusalem Mencemaskannya juga Raja Herodes Mengumpulkan semua imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Dia bertanya kepada mereka Dimana Kristus akan dilahirkan Mereka menjawab Di Bethlehem Di tanah Judea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem Tanah Judea Engkau sekali-kali bukalai yang terkecil Di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripada mula Akan bangkit seorang pemimpin Yang akan mengembalakan umatku Israel Lalu Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang bijaksana dari timur itu Dia Dengan teliti bertanya kepada mereka Kapan tepatnya mereka pertama kali melihat bintang itu Dia memanggil orang-orang bijaksana itu ke Jerusalem Dan berkata kepada mereka Pergilah Dan carilah dengan teliti Temukan anak itu Ketika kalian sudah menemukannya Beritahu aku Kemudian aku akan menyembahnya juga Setelah mendengarkan kata-kata raja itu Berangkatlah orang-orang bijaksana itu Mereka melihat bintang yang sama Seperti yang mereka melihat di timur Bintang itu mendahului mereka Dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada Ketika orang-orang bijaksana itu melihat bintang itu Persuka citalah mereka Mereka masuk ke dalam rumah di mana anak itu berada Dan melihatnya bersama dengan ibunya Maria Mereka sujud menyembah anak itu Mereka membuka hadiah yang mereka bawa untuknya Mereka memberinya harta benda Yaitu emas, temenyan, dan mur Tuhan memperingatkan orang-orang bijaksana itu di dalam mimpi Supaya tidak kembali ke Herodes Tuhan memastikan bahwa Herodes tidak akan menemukan dengan tepat di mana Yesus dilahirkan Karena Herodes ingin membunuhnya Jadi orang-orang bijaksana itu pulang ke negara mereka sendiri melalui jalan lain Tuhan melindungi Yesus Herodes tidak bisa menghentikan Tuhan dalam memenuhi janjinya Yesus lahir untuk mati bagi dosa-dosa kita Dia lahir untuk menyelamatkan kalian dari neraka Dan bersama dengan kalian di surga suatu hari nanti Dia lahir untuk kalian dan saya Tuhan mengasihi kita Sehingga dia memberikan Yesus sebagai pemberian istimewa untuk dunia Maukah kalian menerima kasih Tuhan? Maukah kalian menerima pemberiannya? Maukah kalian menerima Yesus? Orang-orang bijaksana itu tahu bahwa Yesus itu istimewa Sehingga mereka ingin menyembah dan memberinya penghormatan khusus Kalian juga bisa seperti orang-orang bijaksana itu Kalian juga bisa menyembah dan memberi Yesus penghormatan khusus Dengan menerima kasihnya dan mentaatinya Sudahkah kalian menghormatinya hari ini? Kita memberi hadiah pada hari Natal Karena kita ingat dengan Hadiah dari orang-orang bijaksana yang diberikan pada Yesus Betul Rachel dan jangan lupa Hadiah Tuhan untuk kita Yesus Teman-teman, go kids! Lihatlah orang-orang bijaksana yang menyembah Yesus Dan kita bisa melakukan ula juga Kami harap kami bisa melihat kalian lagi beribadah dengan kami minggu depan Selamat hari Natal! Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 63 ayat 7 Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan Perbuatan Tuhan yang masyur Sekali lagi ya Yesaya 63 ayat 7 Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan Perbuatan Tuhan yang masyur Bagus adik-adik semuanya Jangan lupa diafal ayat hafalannya ya Nah sebelum kita akhiri acara go kids kita, kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Hari ini kami sudah memuji nama Tuhan Sudah belajar firman Tuhan Dan juga sudah menghafalkan ayat hafalan kami hari ini Terima kasih juga buat penyertaan Tuhan Sepanjang tahun ini dalam hari-hari kami Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan Kiranya Tuhan terus menyertai hidup kami Dengan anugerahmu kami boleh kuat dan kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik semuanya Kakak mau mengucapkan terima kasih buat kehadiran kalian di acara go kids hari ini ya Selamat Natal dan selamat tahun baru Tuhan Yesus memberkati Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya